Lucinta Luna nangis di depan makam orang tua, ngaku tak tahan dihujat. Lucinta Luna tak tahan dirinya dihujat akhirnya sampai nangis di depan makam orang tuanya. Lucinta Luna mengungkapkan kesedihannya di depan makam kedua orang tuanya. Postingan Lucinta Luna itu pun langsung disorot oleh netizen. Dear Emak dan Aba tercinta, maafkan anakmu ini yang tidak berguna dan selalu dijadikan bahan cacian semua orang, kata Lucinta Luna. Calon istri Artem Boltian atau Alan ini juga mengungkit soal masa lalu. Rupanya, ia pernah hidup susah dan tinggal di kontrakan sepetak. Aku terima dengan ikhlas emak, saat ini aku sedang dalam berada di titik terendah. Andai emak masih hidup berada di sampingku saat ini, emak pasti akan selalu happy senang tinggal di rumah kita emak yang udah ada AC-nya karena aku tahu emak selalu minta sama aku kipas angin karena kontrakan rumah kita sepetak, sambungnya. Dia mengatakan ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Ini semua demi melepas rindu yang amat mendalam apalagi diakui dia anak kesayangan ayah dan ibunya. Di akhir tulisannya, wanita berusia 34 tahun tersebut menuliskan dirinya akan selalu jadi orang baik. Jadilah orang baik, orang mau berkata apa tentang kamu, meskipun kamu tadi perlakukan baik oleh orang lain, pungkasnya. Kendati demikian, postingan itu tak luput dari cacian netizen. Artem Boltian atau Alan ternyata rela meninggalkan pekerjaannya di Thailand demi nikah dengan Lucinta Luna. Sebab sebelumnya Alan merupakan seorang model di Thailand hingga rela menganggur di Indonesia untuk nikahi Lucinta Luna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.